Intro Kami mau selalu merindukan engkau Tuhan Kami rindu untuk menyenangkan hatimu Mengerti isi hatimu Tuhan Bapakku rindu Menyenangkanmu Ajar ku lebih dalam Untuk mengenalmu Bapakku pintar Layakkan aku Bapakku untuk menyembamu Di balik tira yang suci Bertambung muka dengan muka Tenggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhanku Rindukan selaku Diam dalam baikmu Katakan Bapakku rindu Menyenangkanmu Menyenangkanmu Ajar ku lebih dalam Untuk mengenalmu Untuk mengenalmu Bapakku pintar Layakkan aku Layakkan aku Bapakku untuk menyembamu Di balik tira yang suci Bertambung muka dengan muka Tenggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhanku Rindukan selaku Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu Bertemu muka dengan muka Tenggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhanku Rindukan selaku Diam dalam baikmu 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 Oh kami rindukan engkau Yesus Kami rindu Tuhan Terima kasih Yesus Kami bersyukur ya Tuhan Inilah setiap kerinduan kami Tuhan Pada pagi hari ini kami datang menghadap engkau Tuhan Kami rindu untuk bersekutu lebih lagi Keurapi setiap kami Tuhan Keurapi hambamu yang akan membawakan rendungan firman Tuhan Mari kiranya engkau bekerja di tengah-tengah kami Kiranya pada pagi hari ini kami boleh mengerti isi hatimu Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kembali kita akan rendungkan firman Tuhan Saat ini saya ambil dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-10 Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang memiliki iman yang besar ini Adalah seorang perwira Romawi Ini adalah seorang yang kafir Tapi Tuhan Yesus memujinya karena imannya yang besar Nah mari kita sama-sama belajar apa yang membuat perwira ini Dikatakan oleh Tuhan Yesus memiliki iman yang besar Iman perwira ini ditunjukkan dengan kebaikan hatinya Di Injil Lukas disebutkan bahwa dia membantu orang-orang Yahudi untuk membangun rumah ibadah Dan juga ditunjukkan dengan kasihnya yang besar Perwira ini begitu mengasihi hambanya Dikatakan di ayatnya yang ke-7 bahwa hambanya itu sakit lumpuh Nah kalau kita pelajari di dalam bahasa aslinya Di Injil Matius ini disebutkan dengan anak laki-laki yang masih muda Tapi di dalam Injil Lukas disebutkan bahwa hamba ini adalah dolos Atau seorang budak Nah kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang sakit ini adalah Seorang budak laki-laki yang masih muda Dia sakit lumpuh, sangat menderita dan hampir mati Tetapi perwira ini begitu menghargai dan memanusiakan budaknya Ya mengapa? Karena pada zaman itu budak itu dianggap sebagai harta benda Bisa diperjual belikan, disewa dan seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi Nah karena mereka hanya sebagai harta benda saja Itu sebabnya mereka tidak dianggap sebagai manusia Nah begitu Dan kita lihat bagaimana kasihnya yang besar kepada hambanya ini Kalau mungkin yang lain melihat budaknya itu sudah hampir mati ya Sudah dibiarkan saja mati Tetapi perwira ini dia begitu memperhatikan ya Begitu mengupayakan bagaimana supaya budaknya ini tetap hidup Dan juga mendapatkan kesembuhan Ia datang kepada Tuhan Yesus memohon supaya hambanya ini disembuhkan Ya di ayatnya yang ketujuh Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh Tuhan Yesus ingin datang ke rumah daripada perwira ini Tetapi dia katakan tidak perlu susah-susah Tuhan untuk datang ke rumahku Perwira ini begitu menghargai Tuhan Yesus dengan menyebutnya sebagai Tuhan Dan dia tahu adat orang Yahudi bahwa orang Yahudi tidak menerima orang kafir di rumahnya Dan dia katakan Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya Yang penting Tuhan katakan sepatah kata saja Perwira ini begitu paham tentang sebuah komando Tentang sebuah perintah Dia katakan sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi Maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya Jadi ini yang membuat Tuhan Yesus kagum ya kepada perwira ini Mengapa? Karena dia paham betul tentang sebuah perintah yang pasti akan terlaksana Perwira ini begitu terbiasa dengan sebuah perintah dan itu pasti akan dilakukan oleh bawahannya Dan perwira ini begitu mempercayai bahwa ada kuasa yang besar di dalam diri Tuhan Yesus Sehingga dia percaya ketika Tuhan Yesus hanya mengatakan sesuatu Dia perintahkan kesembuhan itu pasti akan terjadi Nah ini berbanding terbalik dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu Nah banyak orang yang tidak mempercaya Tuhan Yesus Bahkan di Nasaret di kampung halaman Tuhan Yesus banyak yang tidak percaya Dan disitu pada akhirnya tidak banyak terjadi mujizat Karena ketidakpercayaan akan kuasa yang terdapat di dalam diri Tuhan Yesus Tapi perwira ini begitu paham ya begitu percaya bahwa ada kuasa di dalam diri Tuhan Yesus Sehingga ketika Tuhan Yesus memperkatakan sesuatu itu pasti akan terjadi Nah dalam hal ini kita perhatikan ya perintah itu pasti akan terlaksana ketika bawahannya tunduk Bawahannya taat sehingga perintah itu pasti akan terlaksana Nah kita belajar dari hal ini Ya bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang kafir Ya yang memperoleh kemurahan dari Allah sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan Lalu bagaimana keadaan iman kita? Apakah iman kita sudah seperti seorang perwira ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Iman yang besar Nah iman kita ya bagaimana kita tunjukkan iman kita di hadapan Tuhan Dalam hal ini ditunjukkan dengan bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita Ya ada kaum-kaum marginal orang-orang yang susah di sekeliling kita ini ya Karena keadaan membuat orang menjadi susah Yang perlu kita tolong Ya mungkin kita berkata saya sendiri pun susah Bagaimana bisa menolong orang lain Ya menolong orang itu tidak harus selalu dengan harta benda kita Tapi kita dapat memberikan doa-doa kita kepada mereka Memberikan semangat, memberikan support Supaya ya mereka dapat tertolong dari keadaannya yang terpuruk Dan orang-orang yang sudah lama menjadi anak-anak Tuhan Belum tentu bisa mempercayai Tuhan Yesus Tapi biarlah kita pada saat ini kita terus belajar percaya Mempercayai kuasa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Ya mempercayai akan otoritas firman Allah Ya Tuhan Yesus sudah memberikan banyak janji di dalam firmannya Dan itu berkuasa Nah bagaimana kuasa Allah, kuasa perkataan Tuhan Yesus di dalam firmannya itu Bisa terjadi dalam hidup kita Yaitu dengan ketundukan Dengan sikap hati yang tunduk Dengan sikap yang taat kepada perintah Tuhan itu Maka perintahnya itu pasti akan terlaksana Seperti halnya bawahan dan atasan tadi Nah kita ini adalah anak-anak Tuhan yang juga adalah hamba-hamba Tuhan Nah kita perlu tunduk kepada perintah Kita perlu tunduk kepada otoritas firman Allah Bagaimana otoritas firman Allah itu bisa bekerja dalam hidup kita Kalau perkataan kita saja tidak dapat dipertanggungjawabkan Atau tindakan kita tidak dapat dipertanggungjawabkan Sedara, Bapak Ibu mari kita belajar bersama-sama Ya saya dan kita semua yang mendengarkan renungan ini Biarlah kita minta kepada Tuhan Yesus Kepada Roh Kudus Supaya kita dimampukan untuk memiliki iman yang besar Karena iman itu seperti otot Yang harus dilatih supaya menjadi kuat Nah biarlah kita memiliki hati yang tunduk Hati yang taat kepada firmannya Roh Kudus akan menolong kita semua Supaya kita berlayak di hadapan Tuhan Kita memiliki iman yang besar Sehingga itu membuat Tuhan Yesus menjadi kagum Akan anak-anaknya yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan Puji nama Tuhan biarlah kita minta kepada Tuhan Pertolongan Tuhan untuk kita tinggal di dalam firman Allah Sehingga kuasa Allah itu, kuasa perkataan Allah Dapat bekerja di dalam kehidupan kita Puji Tuhan kita datang kepada Tuhan Bapak di dalam sorga kami mengucap syukur Untuk renungan firmanmu pada saat pagi hari ini Kami menyadari kami sangat terbatas Itu sebabnya kami mohon roh kudus Memampukan kami Supaya kami tinggal di dalam firmanmu Kami tunduk kepada firman Allah Sehingga kuasa Allah akan bekerja dengan maksimal Dalam kehidupan kami semua Terpujilah namamu Kami naikkan syukur untuk renungan firmanmu pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amin Puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Bertemu muka dengan muka Pengelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhan ku Rindukan selalu Diam dalam baidmu Diam dalam baidmu Diam dalam baidmu Kami rindukan engkau Yesus Kami rindu Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Haleluya